mendingan daripada kita gini kita hadirkan ustad mau gak biar teduh gitu semuanya ini dia Oh Deni Assalamualaikum 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 Silahkan duduk Silahkan Inian Pak Ustadz Alhamdulillah 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 lah kita dikasih sehat semuanya Alhamdulillah Tapi yang namanya dalam rumah tangga juga kan pasti ada cobaan Rejeki, cobaan, rezeki, rezeki bisa jadi cobaan Cobaan bisa jadi rezeki Ini udah bertahun-tahun Tadi cerita nangis sedih Ya karena masih ya Apalagi Fitri udah melakukan berbagai macam cara Sampai nyawa aja dia mau pertarukan Agar bisa punya ngomongan Tapi sampai sekarang mungkin masih belum dijabah sama Allah Bagaimana Pak Ustadz Karena ini juga biasanya jadi pertanyaan ya Kadang ada orang nanya Buat apa sih kita capek-capek ikhtiar kalau yang nentuin semuanya Allah Maka tujuan paling utamanya aslinya harusnya Untuk jadi amal soleh Apapun Contohnya seperti ini ya Bayangin kayak gini Kita disuruh milih dah sama Allah Seumur hidup semua keinginan dikabul Tapi gak ada satupun perbuatan ucapan yang jadi amal yang diterima Allah Meninggal kita bawa apa Capek Tapi kalau misalkan dia kadang doa ada yang gak dikabul Keinginan gak dikabul Tapi setiap kali ngucap bertindak berbuat seluruhnya jadi amal Pulang dia tuh yang paling banyak bekalnya Gak apa-apa gak rugi Capeknya gagalnya Air mata yang menangisnya Sakitnya Bisa jadi gara-gara itu Derajatnya dan surganya lebih terjamin daripada yang anak-anaknya banyak Gak masalah Tenang aja Berkah Mungkin dengan Dengan penantiannya seperti ini Ikhlasnya seperti ini Mengantarkan nanti bahagia di akhirat Iya Mungkin ditakdirkan jika ada anak mungkin Justru jadi sumber Allahu'ala Allahu'ala Maksudnya bisa Yang penting harus yakin Ini yang terbaik itu ya Ustadz Mas Endra mau Ada yang tanya gak ke Kodenis Pak Ustadz Atau mungkin Fitri Fitri boleh Fitri juga nanya Enggak sih Pak Malingan Pak Ustadz kan Apa namanya Itu ya Kayak misalkan Doa yang di hijabah itu kan Doa orang tua Iya Doa istri yang soleh sama anak ya Anak perempuan kepada ayahnya Tiga doa dari wanita yang tidak tertolak Nah Kalau Misalkan Kita belum punya Ngomongan gimana Pak Ustadz Maksudnya Apakah Yang ngedoain kita siapa Yang ngedoain kita siapa gitu maksudnya Iya Alhamdulillah Kan kalau Orang tua kan Pasti udah berpulang duluan Itu yang mengganggu Pikiran Itu salah satunya Ya gitu gimana Ustadz Iya Istilah Alhamdulillahnya Allah itu Maha baik ya Enaknya urusan sama Allah itu Kayak gini loh Misal Misal kayak gini ya Eh ada yang mau bangun masjid nih Kita sedekah yuk Keluar nih misalkan sedekah Misal Ternyata umur kita gak nyampe Meninggal duluan Masjidnya belum jadi Terus kita kan di hari akhir Kita meyakini akan diberikan buku catatan amal kita nih Iya Misalkan kita ngecek loh Kok gak ada Perasaan waktu itu sedekah Nanya dong ke Allah Ya Allah engkau pasti tahu Waktu itu aku sedekah Kok gak kecatat disini Gak mungkin Allahnya berkata Ya kan masjidnya belum jadi Jadi pahalanya belum cair Gak mungkin Konsepnya gak kayak gitu Ini baru niat aja duit masuk di kantong Udah jadi amal soleh Ini baru niat ya Allah Pengen punya keturunan Ya Allah Ingin meneruskan kebaikan Ingin jadi amal soleh Itu aja udah jadi amal Jadi pahala Dan kita tahu Dari paling awal tadi Tujuannya pengen Jadi amal Dan pintu surga itu ada banyak Allah gak menyanyiakan sedikitpun Tugas kita memastikan Yuk hidup kita tuh mau ngapain Gak cuman sekedar ngejar yang kita suka aja Bukan berarti gak boleh punya ya Jadi kalau ada doa yang belum dikabul Bisa jadi gara-gara itu Tanda Allah Akan menjamin surganya untuk kita Masya Allah Penjelasannya realisasi semangat Mudah-mudahan Bisa menenangkan Tidak hanya fitur dan masyarakat Tapi juga teman-teman yang lainnya juga ya Amin Ini saat kita akan melihat sebuah tayangan Ini video viral juga Mohon dibahas boleh ya Ustaz ya Insya Allah Ini dia nih Viral diceraikan demi ibu Ini dia Ini sempat viral Di sebuah kajian Seorang perempuan mengaku dicerai oleh seorang suami Karena suaminya memilih untuk berbakti pada ibunya Karena Ibu dengan Istrinya Kurang bisa Baik Sama kita kita dapat apa sih kalau mau jujur Oke Nah kebutuhan seorang laki-laki tersebut bagaimana di Anda Ustaz Kita juga sudah membuka pertanyaan ya Oke Saya pilih ya Ustaz Iya Lebih baik minta izin atau minta maaf Ustaz Bagus Lebih baik minta izin atau minta maaf Itu sayang banget Aku malah kira-kira saja itu Kok pas banget sih Pas banget Gimana Ustaz Biasanya seringnya gimana Pak Endre Oh udah langsung Lebih baik Tadilah lebih baik Betaku aja lakuin yang Allah suka Kalau dengan izin bisa jadi amal soleh silahkan Kalau minta maaf bisa memperarat hubungan juga silahkan Karena kalau minta izin juga gak diizinin Oh gitu Minta maaf pasti dimahapin Oke lanjut nih Pak Ustaz kalau kita selesai sholat terus berdoa baca al-fatihah Kadang saya buru-buru misalnya ada yang beli di warung atau kebelet Jadi baca al-fatihahnya sambil buka mukena boleh enggak Pak Ustaz Oh iya Isilah Saya ini pertanyaan saya Saya suka ngomong Ah enak Luka Sarung Isilah yang saya tahu masih boleh Kalau memang ada uzur ya Dokter harus mengoperasi Dokter segera tiba-tiba ada panggilan pas lagi tersyahut Itu masih diizinkan Ya isilah Ini masih banyak pertanyaan padahal seru banget ngebahas tentang ini ya Tapi gara-gara tadi Pak Ustaz penjelasannya bagus iklannya jadi banget Oh iya Iklan nih Bagus iklannya Ilinya bagus iklannya jadi banyak Oh gitu yaudah Ya gara-gara lu ngomong iklannya pergi aja Jangan kemarin-marin nanti kita bagai tetapi FB FB Forward Pagi For yang pagi Bismillah ya Bismillah Takut gue Ya pegangin lagi Pegangin dong Oh iya lumayan loh Lumayan loh Lumayan loh beneran Sub indo by broth3rmax